Intro Sementara pemirsa seorang pria dikunci oleh warga dari luar ruang mesin ATM di perumahan Wisma Asri II, Kota Bekasi, Jawa Barat Ya benar sekali Kevin, pria tersebut dikunci setelah warga mengecek CCTV dan melihat pelaku sedang beraksi mengganjal mesin ATM Pria yang memakai jaket topi dan masker hitam ini panik setelah dikunci warga dari luar mesin ATM di perumahan Wisma Asri, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Pria ini dikunci setelah ketahuan melakukan modus ganjal ATM Evakuasi pelaku yang dilakukan petugas ke polisien berlangsung dramatis Lataran banyaknya warga yang hendak memukuli pelaku Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas ke Mapolres Metro Bekasi, Kota Dari hasil pemeriksaan CCTV Aksi pria tersebut ternyata bukan pertama kali Dari aksinya yang terakhir ini Pelaku kembali mengganjal mesin ATM menggunakan obeng serta lem Pemilik ATM yang mengetahui aksi pelaku langsung berinisiatif mengunci ATM dari luar Pelaku yang kebingungan berusaha menelpon seseorang Sementara warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian Kepala toko saya atasan habis sholat Turun ke bawang, lihat monitor Pas banget dia lagi nyongkel Ada alatnya kok sama polisi juga dibawa Barang buktinya semuanya ada Dan langsung buru-buru dari atas ngambil kunci Buat ngunciin dia di dalam Dia sebelumnya gak engeh Gak engeh sama sekali kalau mau dikunciin Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ATM Stiker tips keamanan transaksi ATM Lem dan ujung gergaji Kini pelaku P29 tahun menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polres Metro Bekasi Kota Sementara belum ada korban dari aksi pelaku tersebut Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan Pemirsa setelah ditemukan titik lokasi pesawat kargo SNA PC-6 jenis Pilatus Pada Sabtu petang Proses evakuasi pun dilakukan tim SAR gabungan mulai minggu pagi Di posko pencarian bandara Tarakan Petugas tim SAR menyiagakan mobil ambulans Suasana di posko pencarian di halaman kantor bandara Juwata Tarakan Minggu pagi, tim SAR bersiaga dengan mempersiapkan sarana evakuasi bagi kru pesawat Dua unit mobil ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Kaltara Dan ambulans PMI Tarakan disiagakan Sedangkan proses evakuasi terhadap dua kru pesawat kargo Pilatus Dilakukan tim SAR gabungan Dengan menggunakan heli bell Yang juga dibantu pesawat Boeing 737 Jenis pengintai signal Berdasarkan hasil pencarian dan searching Di titik lokasi hilangnya pesawat Sabtu petang sekitar pukul 17.21 Wita Terekam diduga pesawat kargo Naas berada di area hutan lebat Di kawasan Binuang, Krayaan, Nundukan, Kalimantan Utara Hingga minggu siang, tim SAR di posko bandara Juwata Tarakan Masih menunggu hasil proses evakuasi Ditarakan Kalimantan Utara Usman Conda, Aish, Pelaporkan Pemirsa kisah pilu dan tragis terjadi Di Pangkalan Bun, Keupatan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Karena faktor ekonomi Seorang anak perempuan berumur 14 tahun Ditemukan dikurung oleh sang ibu Di dalam kamar kos bertahun-tahun Dengan asupan gizi seadanya Inilah titik-titik saat warga Gang Serojah Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat Menemukan anak dalam kondisi lemah Keluar kamar kos sambil meminta tolong warga sekitar Pada Sabtu petang kemarin Saat ditemukan warga, bocah tersebut kurang gizi Beradanya kurus dan kecil Beratnya hanya 12 kg padahal usianya sudah 14 tahun Warga sekitar kos-kosan tak menyangka Di dalam kamar kos tersebut ada seorang anak Sebab sudah bertahun-tahun Warga hanya tahu kamar kos tersebut dihuni Oleh seorang ibu yang bekerja sebagai pembatu warung Kondisi kamar kos juga sangat memprihatinkan Banyak sampah di dalam kamar yang membuat kondisinya miris Kesaksian warga sekitar Seorang ibu setiap hari selalu bekerja Sejak pagi hingga malam hari Baru pulang ke kamar kos Dan pintu kamar kos selalu dikunci Memang tidak ada asupan gizi Dan mungkin agak diabaikan Dari sisi konsumsinya dari orang tuanya Karena di lokasi itu ternyata Orang tuanya pun dalam kondisi yang Suaminya sudah meninggal Mereka hanya hidup Tiga perempuan Dan ibunya itu bekerja dari pagi Sampai dengan tengah malam Sementara anak itu digurung di barakan tersebut Dan Kini setelah dievakuasi warga dan petugas terkait Sekarang seorang anak dirawat di ruang perawatan Anak RSSI Pangkalan Bun Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Sigit Zakwan Pamungkas melaporkan Pemirsa menjelang Ramadan Peredaran uang palsu Di Pantura Subang, Jawa Barat Marak ditemukan Banyak para pedagang yang menjadi korban Dan mengalami kerugian Akibat menerima uang palsu dari konsumen Menjelang Ramadan Peredaran uang palsu Cukup marak Para pedagang di Pantura Subang, Jawa Barat Banyak yang menjadi korban Peredaran uang palsu Seperti digerai pengiriman Atau penerimaan uang di kecamatan Pamanukan, Subang ini Menjelang Ramadan Gerai tersebut menemukan banyak uang palsu Yang bertransaksi digerainya Pemilik gerai mengaku Setiap jelang Ramadan Pihaknya lebih sering menemukan uang palsu Namun ia juga tidak bisa menyalahkan konsumen Karena mereka tidak tahu Berasal dari mana uang palsu Yang diselitkan tersebut Hal serupa juga dialami oleh Pedagang Krispy di Pamanukan, Subang Bahkan akibat menerima uang palsu Mereka harus menombok kerugian Dengan menggantikannya ke gerai Kalau misalkan transportnya banyak Kita ada yang milik satu Tapi kita kembalikan lagi sama orangnya Ini karena memang memasuki puasa? Mungkin bisa jadi Terima kasih Banyak yang uang-uang palsu Kalau mau memasuki romadol Sering dapat? Sering sih Tapi adanya salah satu Melapor nggak ke polisi? Kita nombok Nombok Merugi berarti ya? Iya Harapannya apa? Ya harapan Tidak Tidak ada Meski menemukan uang palsu Namun hingga saat ini Para pedagang belum berani melaporkan Ke pihak kepolisian Dari Subang, Jawa Barat Yudi Heriawan Juanda INews melaporkan Pemirsa seorang pelaku Perdagangan manusia Yang sudah menjual Lebih dari 200 orang Sejak tahun 2018 Ditangkap polisi Ya benar sekali Dari tangan pelaku Polisi juga menyita Puluhan paspor yang disiapkan Untuk calon korban Satuan unit perlindungan perempuan Dan anak Pores Tabes Malembang Menangkap BM Seorang pelaku perdagangan manusia Pelaku ditangkap di kantornya Di kawasan Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang Dari tangan pelaku Polisi menyita puluhan paspor Yang disiapkan Untuk para calon korbannya Pertangkapnya pelaku Berdasarkan laporan Dari seorang TKI Legal Yang melapor kebadan Koordinasi Bekerja Migran Indonesia Dan diteruskan Ke Pores Tabes, Palembang Dari keterangan Polisi tersangka Sudah menjual Lebih dari 200 orang Untuk jadikan pembantu Di Malaysia dan Singapura Sejak 2018 Modus yang dilakukan Tersangka Dengan cara Memberangkatkan Para korban Ke Malaysia dan Singapura Sebagai turus Dan dengan dibekali Paspor kunjungan Sesampainya disana Para korban kemudian Diperkerjakan Sebagai pembantu Dengan gaji 5 juta sebulan Tersangka sendiri Mendapatkan keuntungan 15 juta rupiah Yang diambil Setiap gaji korban Selama 3 bulan Kini pelaku masih terus dilakukan Penelidikan oleh Unit Pelindungan Anak Dan Perempuan Pores Tabes, Palembang Dari Palembang Muhammad David Melaporkan Pemirsa Polisi menggerebek Balap liar Di Jalan Raya Lengkong Traulan Kabupaten Munjukerto Saat diggerebek Pelaku balap liar Yang kabur Ada menyembunyikan Sepeda motor Di dalam musola Dan warung pinggir jalan Sebanyak 63 kendaraan Berhasil Disita polisi Seorang pelaku balap liar Ini menyembunyikan Sepeda motor Di dalam musola Di Desa Lengkong Kecamatan Traulan Kabupaten Munjukerto Polisi yang menyisir Menemukannya Dan memintanya Untuk keluar Tak hanya di Busola Para pelaku balap liar Juga menyembunyikan Sepeda motor Di dalam warung kopi Yang ditutup Untuk menjaga Para pelaku balap liar Kabur Kepolisian Polis Munjukerto Menutup Jalan Raya Lengkong Dengan memarkir Truk gandeng Dan menutup ganggang Dengan mobil Sehingga para pelaku balap liar Tidak bisa kabur Kemana-mana Selanjutnya Seluruh pelaku balap liar Dikumpulkan menjadi satu Dan ditilang Selain itu Sepeda motor Dinaikan ke truk Dibawa ke Polres Munjukerto Untuk diamankan Selama satu bulan mendatang Pada tahun ini Kami dari jajaran Satlantas Polres Munjukerto Menggelar Operasi balap liar Yang berada di Lengkong Jadi pada saat Malam ini Kami laksanakan Berikut Bapak Citi Liat bersama Terjaling kurang lebih 63 kendaraan Jadi kami himbau Untuk adik-adik Menjelang Ramadhan Silakan hati-hati Tetap di rumah Supaya dapat menjalankan Ibadah kuasa Dengan kikmat Kasih balap Motor liar ini Dilakukan jelang Ramadhan Karena selama ini Merusakan warga Lai kekuatan Wajekerto Sulahudin Melaporkan Pemirsa Pemirsa sebuah Angkutan umum Bajai yang Tengah terparkir Di pinggir jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara Tiba-tiba terbakar Diduga kebakaran Bajai tersebut Akibat Korsleting listrik Pada bagian mesin Api dengan Cepat membakar Seluruh Bodi angkutan umum Bajai Yang tengah Parkir Di jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara Pada minggu sore Petugas Damkar Sektor penjaringan Yang tiba di lokasi Langsung berusaha Memadamkan api Menurut keterangan warga Bajai yang Ketinggalan Sopirnya Di jalanan Tiba-tiba Saja terbakar Api berasal Dari belakang Bodi Bajai Yang diduga Kebakaran akibat Korsleting listrik Pada mesin Bajai Dalam kebakaran ini Petugas mengerahkan Satu unit mobil Pemadam Kebakaran Pemirsa Diguiur hujan Seharian Tebing setinggi 4 meter Dan panjang 12 meter Di Boyolali, Jawa Tengah Longsor Material berupa Tanah menimpa Dua rumah warga Dan satu sepeda motor Inilah video amatir Yang direkam warga Sesaat setelah terjadinya Tanah Longsor Di desa Tanjung Sari Kecamatan Bayundono Boyolali, Jawa Tengah Sabtu Petang Material Longsor Berupa tanah Dan sejumlah pohon Yang tumbuh Di tebing Ikut terbawa Dan menimpa Dua teras rumah Milik Soeharno Dan rumah orang tua Yang berada di sebelahnya Meski material Longsor Tak sampai merusak rumah Namun akibat kejadian itu Satu sepeda motor Ikut tertimpa Hingga rusak Dan memiliki rumah Dan keluarga sempat panik Kejadian berawal Saat hujan Dengan intensitas sedang Berlangsung sejak siang Hingga sore hari Sabtu lalu Sehingga tebing setinggi 4 meter Dan panjang 15 meter Longsor Kurang lebih jam 2 Itu waktu Gerimis Hujan apa gerimis? Ya Gimana ya Pak Kalau mau Tanyakan hujan Agak-agak ringan Tapi kalau gerimis Apa Pak? Kalau cuma gerimis Kok agak? Terima kasih Salah satu orang berat Dikerakan untuk Membersihkan sisa Material Longsor Yang sempat menutup jalan Betara sejumlah warga Berkontong roi Yang membersihkan Sisa lumpur Yang menempel di lantai Dari Boyali Jawa Tengah Tata Ramanta Melaporkan Pemirsa Pemirsa sebuah rumah Dua lantai Sekaligus menjadi tempat Penyimpanan busa Di Kabupaten Cerobon Jawa Barat Luda Serbakar Pada hari Sabtu malam Ya Kevin Diduga kebakaran Akibat Korsleting listrik Kubaran api dengan cepat Melahap rumah dua lantai Yang sekaligus Gudang penyimpanan busa Di Kelurahan Watu Belah Kecematan Sumber Kebupaten Cerbon Sabtu malam Banyaknya material busa Yang mudah terbakar Membuat petugas Harus ekstra Memadamkan Kubaran api Api pertama kali muncul Dari gudang busa Berada di samping rumah Kemudian Merambat Keseluruh bagian rumah Diduga Api akibat Korsleting listrik Karena bisa kan Cepat membesar Yang akan langsung Repet ke Rumah yang Kita tempat Ini kelihatan Dari jauh Apa dugaan penyebabnya Korslet atau seperlihatan Sejauh ini Kita belum bisa Mestiin ya Karena menunggu hasil Pemirsaan Setelah pemadaman Api berhasil padang Satu jam kemudian Usai terjunkan Lima unit Mobil pemadam Kebakaran Tidak ada korban jiwa Maupun luka Dalam peristiwa ini Namun Kerugian Ditaksir mencapai Ratusan juta rupiah Dari Cerbon Jawa Barat Toy Iskandar Ayus Melaporkan Dianggap Merusakan warga Karena berada Di depan masjid Dua toko minuman keras Di Jember Jawa Timur Disegel Mama Aksi ini pun viral Di media sosial Beginilah aksi puluhan Mama Di jalan Sumatera Jember Yang melakukan penyegelan Terhadap dua toko penjual Miras Di wilayah mereka Dua toko tersebut Dianggap Mengganggu masyarakat Setempat Dan banyaknya orang Membeli miras Dan diminum bersama-sama Di dekat masjid Hal tersebut Merusakan warga Apalagi di wilayah itu Banyak anak-anak sekolah Dan kuliah Di dua toko minuman keras itu Kerap ramai kali Dengan anak-anak muda Yang membeli miras Secara terang-terangan Akibatnya puluhan Mama yang sudah gerah Melakukan perlawanan Dengan menyegal Dua toko miras itu Pemilik dua toko tersebut Tidak muncul Menemui Mama Toko hanya terlihat Ditutup sementara Pemiliknya Toko minuman keras ini Segera ditutup Karena merusakan Warga yang ada Di sekitar ini Karena Yang baru ini Mas Belakannya mesin persis Jadi semakin Apa ya Semakin Tidak karang-kuruhan Di belakang sana Banyak orang mabuk Sehingga yang mabuk itu Merusakan Warga sekitar Terus dengan Punca toko baru ini Jadi itu semakin Apalagi Ramadan Akan segera tiba Keberadaan toko miras itu Jelas meresakan masyarakat Jika tidak segera disegel Dari Jember Bambang Sugiharto Melaporkan Ya Pemirsa dan Anita Ada informasi Cuaca ekstrim Ini yang terjadi Di wilayah Kabupaten Buleleng Bali Berdampak Pada hancurnya Perahun nelayan Di wilayah Camplung Kota Singaraja Ya benar sekali Kevin Sedikitnya Ada delapan Perahun nelayan Yang hancur Diterjang ombak tinggi Sabtu malam Beginilah kondisi Di wilayah Camplung Kota Singaraja Buleleng Bali Minggu pagi Tumpukan sampah Maupun becahan Perahun nelayan Berserakan Di sepanjang Bibir pantai Sedikitnya Ada delapan Perahun nelayan Yang hancur Maupun hilang Diterjang ombak tinggi Pada Sabtu malam Selain perahu Rumah-rumah nelayan Juga nampak tergerus Oleh besarnya Deburan ombak Akibat cuaca ekstrim Nelayan mengaku Jika kondisi cuaca Masih ekstrim Mereka tidak akan melaut Dan perahunya Akan disandarkan Di tempat aman Sampai di pinggir Dulu bataran Sini kan ada Ada bataran Hancur semua Jukung nelayan Sekitar tujuh Atau delapan Hancur 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 sekali Di pukul lombak Hancur Dan di bawah arus Ini sebagian besar Hancurnya ada Kami berdata Baru ada 6 Prawu Yang merupakan Alat tangkap Pekatan layan Yang sudah kami data Mudah-mudahan Secepatnya nanti Bisa kita usulkan Dan dibantu oleh Pemerintah Hoperny Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pemerintah daerah Meminta Agar masyarakat Buleleng Waspada Terkait cuaca ekstrim Yang terjadi Dalam beberapa Hari ke depan Meminta agar Relayat Tidak melaut Dabung Satu nitruk trailer Mengangkut alat berat Eskavator Di Labuan Batu Utara Sumatera Utara Terperosok Dan menimpa Kios dagangan Dan merusak Rumah warga Pemicu kecelakaan Ini juga Akibat rem Yang tidak berfungsi Dalam rekaman video Amatir warga Satu nitruk trailer Yang mengangkut Alat berat Eskavator ini Terperosok Dan menimpa Kios dagangan Dan merusak Rumah warga Kecelakaan ini Terjadi Di ruas jalan lintas Kabupaten Desa Belungkut Kecematan Marbau Kabupaten Labuan Batu Utara Kecelakaan bermula Saat truk trailer Mengalami remblong Di sebuah jembatan Yang menanjang Truk pun Meluncur mundur Dan terperosok Dari badan jalan Tidak ada korban jiwa Dalam kejadian Kecelakaan tunggal ini Namun Kerugian mencapai Puluhan juta rupiah Dari Labuan Batu Utara Sumatera Utara Ikang Amanda Ayus Laporkan Keinformasi lainnya Pemirsa Presiden mengklaim Harga beras Sudah turun Di sejumlah pasar Nyatanya Harga beras Di sejumlah pasar Masih tinggi Meski ada penurunan Hanya berlaku Untuk beras Bulog impor Sementara Beras premium Harganya masih Di kisaran 17 hingga 18 ribu rupiah Per kilogramnya Tingginya harga beras Rata Terjadi hampir Di seluruh wilayah Indonesia Semahalnya yang dirasakan Oleh masyarakat Di pasar curug agung Pada larang Kabupaten Bandung Barat Jawa Parak Harga jenis beras Medium Masih bertahan Di angka 16 ribu rupiah Per kilogram Sedangkan Harga beras premium Masih di kisaran Angka 17 sampai 18 ribu rupiah Per kilogram Untuk beras Bulog Karena pasokannya Banyak Harganya Jadi turut Tak ayal Hal ini banyak Dikeluhkan oleh warga Khususnya Ibu rumah tangga Yang merasa berat Dengan harga beras Sebagai kebutuhan pokok Yang harganya Kian mahal Terlebih Untuk program Bantuan beras murah Tak semua warga Dapat merasakannya Ibu berat gak bu Dengan kondisi super ini Ibu dapat Dapat bantuan gak Bantuan Enggak 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 dapat 14 ribu Sekarang Sekarang 16 Paling emas Yang paling emas Iya yang durog Yang dari Thailand Sama Pakistan Sekarang yang turut Dari presiden Kalau untuk Beras lokal sendiri Beras lokalnya Masih mahal sih Turun Cuma sedikit 10 ribu Masyarakat berharap Pemerintah dapat Menstabilkan kembali Harga beras Dan kebutuhan pokok lainnya Sehingga segera Menemukan solusi Di tengah naiknya Harga beras Jelang bulan Ramadhan Di Bandung, Jawa Barat Yuwono Ayus Melaporkan Pemirsa Diterjang derasnya Arus sungai Pikatan Jembatan penghubung Desa Gondang Dengan desa Kebun Tunggul Ambruk Akibatnya warga Dan para petani Terpaksa memutar Sejauh 1 km Inilah kondisi Sesaat setelah Jembatan penghubung Desa Gondang Dengan kebutuhan Ambruk Diterjang derasnya Sungai Pikatan Di kecamatan Gondang Kabupaten Monjukur Tojotimo Sejumlah warga Yang akan melintas pun Diminta balik arah Untuk mencari Jalur lain Jembatan Ambruk Terjadi saat Hujan deras Mengguyur kawasan Pacat Dan juga menyebabkan Peningkatan Arus sungai Pikatan Sementara sejumlah Warga desa Sedang kemakam Untuk ziarah Kemakam Leluhur Jembatan penghubung Dua desa Yang dibangun Tahun 2009 ini Hanya sekali Dilakukan perbaikan Hingga putus Diterjang banjir Untuk sementara Jalan menuju Jembatan Ditutup Dengan polis lain Agar warga Tidak melintas Anitana Pemirsa Sehari Menjelang Perayaan Hari Rai Nyepi Tahun Baru Saka 1946 Umat Hindu Mengelar ritual Tawur Agung Kesanga Di Catu Sepata Yang dipercaya Sebagai titik temu Antara ruang Dan waktu Ya benar sekali Kevin Ritual Tawur Kesanga Ini sendiri Bermakna Untuk Kesejahteraan Jagat Raya Berupa alam Semesta Dan juga Alam Manusia Dengan memberikan Persembahan Ritual Tawur Agung Kesanga Menyambut Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 Dipusatkan Di pusat pemerintahan Kabupaten Badung Mangun Praja Mandala Pelaksanaan Tawur Bermakna Menitralisir Kekuatan Kekuatan Jahat Agar menjadi Suatu Kekuatan Baik Sehingga Berguna Bagi Diri Manusia Dan Kehidupan Di Alam Semesta Pada Tawur Kali Ini Juga Dimohonkan Agar Seluruh Umat Terhindar Dari Berbagai Marah Bahaya Dan Ancaman Bencana Alam Sejumlah Sejumlah Hewan korban Diaturkan Dalam Proses Tawur Kasanga Ini Diantaranya Kerbau Sapi Kambing Babi Hingga Ayam Selanjutnya Pada penyepian Masyarakat Hindu Wajib Melaksanakan Catur Berata Penyepian Yaitu Amati Geni Amati Karya Amati Lelungan Dan Amati Lelanguan Dari Badung Bali Bagus Alit Ayus Melaporkan Ya Pemirsa Dijuga Kevin Menjelang Bulan Suci Ramadhan Lokasi Tempat Pemakaman Umum Semper Di Kawasan Cilincing Jakarta Utara Masih Terus Dipadati Oleh Para Peziara Namun Sayang Sekali Anitana Pemirsa Banyaknya Makam Yang Terdam Banjir Ini Membuat Para Peziara Harus Berjuang Menuju Makam Sana Keluarganya Seperti Inilah Gambar Dron Yang Memperlihatkan Ratusan Makam Di Tempat Pemakaman Umum Semper Di Kawasan Cilincing Jakarta Utara Tergenang Banjir Pada Minggu Sia Tingginya Permukaan Air Membuat Ratusan Makam Di 30 Blok Unit Islam Terendam Banjir Hanya Terlihat Batu Nisan Dan Papan Nisan Tak Hanya Itu Para Peziara Yang Ingin Menuju Makam Sana Keluarganya Ini Harus Berhati-hati Memilih Jalan Agar Tidak Terjeblos Di Dalam Kubangan Air Menurut Salah Satu Peziara Genangan Banjir Yang Merendam Makam Orang Tuanya Ini Memang Kerap Terjadi Di Setiap Tahunnya Namun Warga Hanya Bisa Pasrah Dengan Kondisi Alam Ada Air Atau Perdebi Banjir Atau Terjenang Air Atau Perdebi Emang Kalau Kayaknya Karena Musim Hujan Kali Ya Kalau Engga Musim Hujan Tidak Terjenang Gini Mas Barangkini Baru Tahun Ini Bagaimana Setiap Tahun Kalau Setiap Ini Pasti Banjir Dengan Seringnya Terjadi Banjir Para Peziarah Berharap Agar Pemerintah Dan Petugas Makam Dengan Cepat Menangani Kawasan Tersebut Dengan Meninggikan Tanah Di Jakarta Rizky Falufi Ayus Melaporkan Ya Pemirsa Dan Anita Kita beralih Ke informasi Kebutuhan Pokok Menjelang Ramadhan Ini Di tengah Kenaikan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Pemirsa Sambut Puasa Ramadhan Warga Tetap Antusias Belanja Ke Pasar Ya Di Pasar Pulis Palmerah Jakarta Barat Mulai Dari Beras Ayam Potong Cabai Dan Telur Yang Kian Meroket Seperti inilah Suasana Pasar Pulis Di Palmerah Jakarta Barat Warga Terlihat Antusias Sambut Datangnya Bulan Ramadhan Dengan Belanja Kebutuhan Pokok Untuk Persiapan Sahur Pertama Bulan Ramadhan Sejumlah Emak Emak Mengeluhkan Harga Kebutuhan Pokok Yang Masih Tinggi Bahkan Cenderung Mengalami Kenaikan Seperti Satu Ekor Ayam Negeri Yang Mencapai Harga 42.000 Rupiah Dari 30.000 Rupiah Per Kilogram Sementara Sayuran Juga Mengalami Kenaikan Bawang Cabai Di Angka 80.000 Rupiah Per Kilogram Hal Ini Pun Dikeluhkan Pedagang Karena Menurunnya Minat Pembeli Masih Agak Melonjak Cuma Mau bilang Apalagi Kita Hanya Masyarakat Biasa Ya Udah Ikutin Bersyukur Calon Juga Naik Cabai Bawang Semua Melonjak Cabai Terutama Cabai Bawang Merah Bawang Putih Terutama Bahannya Harga Cabai Biasa 80.000 Agak Berkurang Orang Pemasukannya Mereka Orang Kurang Jadi Berkurang Para Pedagang Dan Warga Berharap Pemerintah Segera Menurunkan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Agar Seluruh Masyarakat Dapat Menikmati Harga Sembaku Murah Dan Daya Beli Konsumen Kembali Normal Seperti Biasanya Dari Jakarta Wiftah Hulgani Melaporkan Ya Sementara itu Sehari Menjelang Ramadhan Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Di Mandailing Natal Sumatera Utara Terus Merangkak Naik Harga Daging Sapi Melonjak Menembus Harga 180.000 Rupiah Per Kilogram Warga Pun Membatasi Jumlah Belanjaan Mengingat Banyaknya Kebutuhan Harga Daging sapi Di pasar Banyumungan Mandailing Natal Sumatera Utara Kini Dibanderol 180.000 Rupiah Perkilogram Naiknya Harga Daging sapi Ini Disebabkan Dengan Tingginya Permintaan Seiring Semakin Dekatnya Bulan Kuasa Kenaikan Harga Daging Sapi Terjadi Hampir Setiap Hari Dalam Sepekan Terakhir Mulai Dari Harga 140.000 Rupiah Hingga 180.000 Rupiah Saat Sehari Jelang Ramadhan Para Pembeli Pun mengeluhkan Kenaikan Harga Menjelang Bulan Kuasa Karena Hampir Terjadi Pada Seluruh Kebutuhan Pokok Warga Terpaksa Menyiasati Besarnya Pengeluaran Uang Belanja Dengan Mengurangi Pembelian Terpaksa Dibatasi Untuk Apa Kebutuhan Lain Apalagi Yang mahal Selain Daging Kalau Yang hari Ini Untuk hari Ini Cuma Yang apa Yang Mencuat Tidak Hanya Daging Sapi Harga Ayam Potong Juga Mengalami Kenaikan Dari 30.000 Rupiah Per Kilogram Kini Menjadi 35.000 Rupiah Per Kilogram Sedangkan Telur Ayam Kini Dijual 35.000 Rupiah Per Kilogram Sementara Cabai Griting Dijual 90.000 Rupiah Per Kilogram Dari Mandaling Natal Sumatera Utara Ahmad Hussein Lubis Ainews Melaporkan Pemirsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Mendeklarasikan Pemboikotan Produk Israel Bagi Umat Muslim Dalam Pemenuhan Kebutuhan Di Bulan Ramadan MUI Mengimbau Umat Muslim Mengonsumsi Sahur Berbuka Puasa Dan Barang Hantaran Lebaran Tidak Menggunakan Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Majelis Ulama Indonesia Bersama Basnas Mendeklarasikan Pemboikotan Produk Israel Dalam acara Safari Ramadan Yang Digelar Degedong MUI Jakarta Dalam Kegiatan Safari Ramadan Dengan Tema Membasuh Luka Palestina Dihadiri Wakil Ketua Basnas Muhammad Mahdum Jajaran Pengurus MUI Sekaligus Delegasi Seh Palestina Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional Sudarmoto Abdul Hakim Mengatakan Deklarasi Pemboikotan Produk Israel Memperkuat Langkah Konkret Bentuk Aksi Kemanusiaan Deklarasi Memperkuat Kembali Mengingatkan Kembali Bahwa Kita Umat Islam Dan Masyarakat Indonesia Yang Peduli Kemanusiaan Memboikot Produk-produk Israel Dan Produk-produk Perusahaan Atau Negara Yang Berafiliasi Dengan Israel Aksi Kemanusiaan Peduli Palestina Dibujudkan Dengan Penggalangan Dana Melalui Safari Ramadhan Yang merupakan Program MUI Dan Basnas Serta Melibatkan 11 Seh Dari Palestina Dari Jakarta Widya Payudjati Ainews Melaporkan Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia Menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah Atau Awal Puasa Ramadhan 2024 Pada Hari Selasa 12 Maret 2024 Penetapan Awal Ramadhan Ini Merupakan Keputusan Bersama Berdasarkan Hasil Sidang Isbat Pada Minggu Petang Pelaksanaan Sidang Isbat Melibatkan Tim Hisab Dan Rukyat Dari Kementerian Agama Serta Dihadiri Para Duta Besar Negara Sahabat Dan Perwakilan Organisasi Masyarakat Atau Ormas Islam Sidang Melibatkan Perwakilan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Badan Meteorologi Krimatologi Dan Geofisika BMPG Pimpinan Majelis Sulama Indonesia MUI Serta Komisi 8 DPR RI Menteri Agama Yakut Kolil Komas Mengatakan 134 titik Kementauan Hilal Di seluruh Indonesia Tidak Menunjukkan Penampakan Bulan Baru Penanda Awal Bulan Hijriah Oleh Karena Itu Berdasarkan Hisab Posisi Hilal Di Beberapa Daerah Di Indonesia Sudah Di Atas Ufuk Dan Tidak Memenuhi Kriteria Mabim Sebaru Serta Ketiadaan Laporan Melihat Hilal Sidang Isbat Secara Mufakat Menetapkan Bahwa Satu Ramadhan 1445 Hijriah Jatuh Pada Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 Masei Warga Warga Antusias Datangi Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur Kota Jakarta Selatan Untuk Sholat Tarawih Pertama Hal ini Sesuai Penetapan PP Muhammadiyah Yang Akan Memulai Satu Ramadhan Pada 11 Maret 2024 Sementara Jamaah Muhammadiyah Juga Mengelar Sholat Tarawih Pertama Di Masjid At-Tanwir Kantor PP Muhammadiyah Jakarta Muhammadiyah Telah Menetapkan Awal Bulan Ramadhan 14 45 Hijriah Pada Senin 11 Maret 2024 Sehingga Tarawih Pertama Dilaksanakan Pada Minggu Malam 10 Maret 2024 Di Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur Kota Jakarta Selatan Warga Menjalani Sholat Tarawih Berjamaah Tak Hanya Orang Dewasa Anak 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 Antusias Menunaikan Sholat Istimewa Yang Pelaksana Sholat Tarawih Dilaksanakan Usai Para Jamaah Melakukan Sholat Isya Berjamaah Dan Mendengarkan Ceramah Dari Ustadz Jamaah Muhammadiyah Menggelar Sholat Tarawih Pertama Ramadhan 14 45 Hijriah Di Masjid Atanwir Sekitar 250 Jamaah Mengikuti Sholat Tarawih Pertama Di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah Menteng Jakarta Minggu Malam Usai Sholat Isya Bersama Prosesi Sholat Tarawih Langsung Dimulai Dengan Ceramah Dari Ustad Muhammad Ziyad Kemudian Jamaah Mengikuti Sholat Tarawih Yang Dipimpin Oleh Ustad Teguh Agus Wahyuda Dengan Dua Kali Sholat Tarawih Empat Rokaat Dilanjutkan Dengan Tiga Rokaat Sholat Witir Masjid Atanwir Akan Rutin Mengadakan Sholat Tarawih Selama Bulan Suci Ramadhan Sementara itu Pemirsa Ratusan Jemaah Muhammadiyah Di Kota Makassar Sulawesi Selatan Menunaikan Sholat Tarawih Perdana Satu Ramadhan 14 45 Hijriah Pada Minggu Malam Hal itu Sesuai Dengan Keputusan Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Menentukan Satu Ramadhan 14 45 Hijriah Jatuh Pada Senin 11 Maret 2024 Sholat Tarawih Perdana Ratusan Jemaah Muhammadiyah Di Kota Makassar Sulawesi Selatan Dikelar Di Masjid Subhusalam Al-Khoyri Universitas Muhammadiyah Kota Makassar Sulawesi Selatan Sholat Tarawih Pada Minggu Malam Ini Berdasarkan Petunjuk Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Menentukan Awal Satu Ramadhan Jatuh Pada 11 Maret 2024 Kendati Hanya Dikuti Ratusan Jemaah Salat Tarawih Perdana Ini Berlangsung Khusu Maka Pada Malam Hari Ini Kita Sudah Memulai Salat Tarawih Dan Alhamdulillah Jemaah Sudah Mulai Ramai Untuk Datang Melaksanakan Salat Tarawih Yang Mana Pada Hari Malam Pertama Penentuan Satu Ramadhan Bagi Jemaah Muhammadiyah Ini Berdasarkan Metode Hisap Wujudul Hilal Hakiki Berbeda Dengan Pemerintah Yang Menetapkan Satu Ramadhan Pada Rabu 12 Maret 2024 Berdasarkan Penampakan Hilal Sebagai Pertanda Awal Bulan Dari Kota Makassar Sulawesi Selatan Muhammad Nurboni I News Melaporkan Ya Pemirsa Sambut Datangnya Bulan Sisi Ramadhan Ini Puluhan Siswa Siswi Madrasah Ibtidayah Di Tulangan Sidor Jawa Timur Mengelar Aksi Bersih Bersih Masjid Di Sekitar Lingkungan Sekolah Ya Benar Sekali Kevin Selain Sebagai Upaya Untuk Memberikan Tempat Ibadah Yang Nyaman Bersih Bersih Masjid Juga Dimaksudkan Untuk Melatih Siswa Agar Cinta Kebersihan Momen Hari Libur Sekolah Jelang Awal Ramadhan Puluhan Siswa Seswi Dan Semblah Guru Sebuah Sekolah Madrasah Ibtidayah Di Desa Gerabagan Tulangan Sidoarjo Bersih Sebuah Masjid Di Dusun Juet Selatan Tidak Jauh Dari Lokasi Sekolah Dengan Peralatan Kebersihan Siswa Menyapu Lantai Mengepel Dan Membersihkan Kaca Masjid Selain Itu Mereka Juga Menyikat Dinding Area Wudu Hingga Membersihkan Dinding Dari Debu Dan Sawang Aksi Bersih-bersih Masjid Dilakukan Untuk Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadhan 1445 Juga Sebagai Upaya Untuk Menumbuhkan Sifat Cinta Kebersihan Khusususnya Di Tempat Ibadah Melalui Aksi Bersih-bersih Masjid Ini Diharapkan Sesua Dan Warga Kembali Mencintai Masjid Karena Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman Dari Sudara Jawa Timur Pramonoputra Ainews Melaporkan Keinformasi Selanjutnya Pemirsa Sekor Ular Piton Yang Kerap Memangsa Ayam Peliharaan Milik Warga Berhasil Ditangkap Ramai-ramai Di Bangkalan Madura Bahkan Ular Tersebut Ditangkap Saat Sedang Melingkar Di Dalam Kandang Ayam Usai Memangsa Penghuni Kandang Warga Di Warga Usai Ditemukan Ular Piton Di Dalamnya Dengan Bersama Warga Lainnya Yang Hendak Menangkap Seekor Ular Piton Yang Sedang Melingkar Di Dalam Kandang Ayam Tubuh Hewan Melata Ini Terlihat Menggelembung Usai Memangsa Dua Ekor Ayam Setelah Berupaya Dengan Hati-hati Ular Piton Sepanjang Tiga Meter Ini Pun Akhirnya Berhasil Ditangkap Ular Pertama Kali Ditemukan Saat Pemilik Kandang Hendak Memberi Makan Ayam Namun Ia Kaget Saat Melihat Seekor Ular Besar Melingkar Dengan Perut Menggelembung Ular Tersebut Sering Sekali Memangsa Peliharaannya Milik Warga Kebetulan Sore Tadi Ayam Tersebut Muncul Lagi Di Sekitaran Kandang Ayam Setelah Memangsa Dua Ekor Ayam Akhirnya Warga Pun Ramai-ramai Menangkap Ular Selanjutnya Akan Dijual Kepengembar Reptil Di Kota Bangkalan Bangkalan Madura Taufik Syahrawi Ayus Laporkan Pemirsa Kerak Ekor Panjang Masuk Di Ruang Tengah Rumah Warga Dan Mencuri Pisang Yang Ada Di Atas Meja Kondisi Pintu Belakang Rumah Yang Terbuka Membuat Monyet Leluasa Masuk Rumah Saat Panguninya Keluar Asik Kerak Ekor Panjang Masuk Di Ruang Tengah Rumah Salah Satu Warga Di Komplek Perumahan Jalan Mojo Pahit Jember Jawa Timur Ini Viral Di Media Sosial Saat Kerak Masuk Kondisi Rumah Dalam Kondisi Sepi Karena Ditinggal Oleh Pemilik Sementara Pintu Belakang Rumah Terbuka Kerak Yang Diduga Dalam Kondisi Lapar Langsung Mencuri Pisang Yang Ada Di Atas Meja Kerak Pun Dengan Tenang Menikmati Pisang Meski Di Bawahnya Ada Seekor Anjing Kerak Tersebut Diduga Keralia Dan Mencari Makanan Di Perumahan Warga Karena Kelaparan Kalau Bisa Harus Disingkirkan Disingkirkan Memang Masuk Rumah-rumah Orang Iya Sampai Masuk Rumah-rumah Orang Warga Pun Berharap Petugas Dari BPBD Menangkap Monyet Liar Tersebut Karena Telah Meresahkan Dari Jember Bambang Sukiarto Ayus Melaporkan Ini Pemirsa Kita Keinformasi Lainnya Ini Pemirsa Mendorong Munculnya Sosok-sosok Penulis Muda Di Tanah Air MNC Picture Meglar Clackly Connection Goes to Campus Benar Kevin Pada edisi Perdana ini MNC Pictures Menghadirkan Narasumber Kenamaan Untuk Berbagi Ilmu Dan Pengalaman Berlokasi Di Universitas Budiluhur Jakarta MNC Pictures Gelar Program Bertajuk Clackly Connection Goes to Campus Didukung Didukung Produk Kecantikan Avoskin Clackly Connection Goes to Campus Mengundang Sejumlah Pembicara Seperti Reno Marciano Produser Eksekutif Di MNC Pictures Serta Eriska Febriani Penulis Novel Yang Beberapa Karyanya Pernah Diangkat Ke Layar Lebar Ajang Ini Digelar Untuk Berbagi Ilmu Dan Pengalaman Untuk Menarik Dan Memotivasi Generasi Muda Terjun Ke Dunia Penulisan Tadi aku Presentasi Tentang Gimana Caranya Untuk Membentuk Branding Sebagai Seorang Penulis Terus Kebetulan Ada Clackly Jadi Aku Mengajak Teman-teman Untuk Nulis Di Sana Kita Mengharapkan Munculnya Banyak Kreator-kreator Baru Terutama Yang Menulis Novel Fan Fiction Maupun Komik Di Platform Clackly Jadi Hari ini Kita Mengangkat Isu Tentang Bagaimana Kamu Lebih Men-define Your Identity Clackly Juga Akan Melakukan Lawatan Ke Kampus Ternama Lain Seperti Universitas Gunadharma Depok Jawa Barat Universitas Nasional Di Jakarta Selatan Dan Universitas Indonesia Pada Mei Mendatang Dari Jakarta Arya Dina Alfa Ganinur Ainews Melaporkan Ya Pak Firsa Kita Beralih Ke Informasi Kuliner Ngomong-ngomong Kevin Suka Makanan Timur Tengah Waduh Menikmati Makanan Khas Arab Sambil Menikmati Alunan Musik Gambus Dan Menonton Tarian Sufi Dapat Dijumpai Di Kelapa Ganding Jakarta Utara Dan Tentunya Hal ini Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadan Anita Dan Bahkan Pemirsa Menariknya Menu Yang Dihidangkan Di Rotasi Setiap Harinya Ini Agar Pengunjung Tidak Bosan Assalamualaikum Pemirsa Menjelang Bulan Ramadhan Kali ini Saya Mengajak Anda Untuk Makan Kuliner Khas Arab Sembari Nonton Tari Sufi Dan Musi Gambus Wah Keliatannya Menarik Langsung Aja Kita Masuk Yuk Menikmati Hidangan Menu Timur Tengah Khas Arab Dan Berlatar Suasana Diserupai Aslinya Namun Dipadu Dengan Konsep Kekinian Dapat Dijumpai Di Sebuah Restoran Yang Berada Di Kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara Alunan Musik Gambus Dan Tar Shooting Juga Kian Memberi Suasana Selama Bulan Ramadhan Pengunjung Dapat Menjumpai Aneka Makanan Yang Dihadirkan Bervariasi Aneka Takjil Yang Lezat Nasi Biryani Daging Kambing Dengan Bumbu Rempah Khas Nasi Kapsah Dengan Cita Rasa Ayam Gurih Dari Bumbu Berupa Tomat Dan Sedikit Cabai Sate Kambing Gurih Hingga Kakap Merah Oven Menjadi Salah Satu Menu Favorit Yang Diminati Pengunjung Nah Pemirsa Ini Makanan Saya Sebenarnya Pilihannya Banyak Banget Tapi Saya Disini Pilih Ada Nasi Biryani Daging Kambing Sate Kambing Selain Makanan Timur Tengah Juga Tersaji Aneka Hidangan Nusantara Asia Hingga Internasional Yang Tentunya Berbahan Pilihan Dengan Cita Rasa Alami Oh Tadi Saya Makan Ada Nasi Biryani Ada Lem Ada Rendak Ada Ikan Tadi Apa Ya Kakak Merah Konsep Bulan Ramadhan Di Tahun Ini Kita Temanya Iftar Disini Kita Menyajikan Berbagai Macam Menu Dari Nusantara Asia Middle Eastern Western Pun Juga Ada Nah Kalau Tadi Yang Chef Sudah Sampaikan Kita Ada Menu Nasi Biryani Nasi Kapsah Dengan Harga Yang Terjangkau Pengunjung Bisa Menikmati Hidangan Selama Bulan Ramadhan Bersama Keluarga Tercinta Di Jakarta Gisela Nurrahma Abdur Roshid I News Kelaporkan Ya Pemirsa Juga Kevin Kita Beralih Ke Informasi Selanjutnya Disini Ada Aksi Heroik Warga Menyerbangi Sungai Yang Berarus Dres Untuk Membeli Kebutuhan Hidup Di Kabupaten Manggarai Timur NTT Viral Di Media Sosial Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini Masih Sangat Memprihatinkan Akibat Tak ada Jembatan Penyemurangan Warga Kampung Satar Mata Desa Gunung Kabupaten Manggarai Timur Terpaksa Menyeberangi Sungai Wai Mokel Berarus Deras Hanya Dengan Seutas Tali Masih Terbilang Berbahaya Dan Mengancam Nyawa Warga Nekat Menyeberangi Sungai Hanya Untuk Sekedar Membeli Kebutuhan Rumah Tangga Selain Itu Sungai Ini Menjadi Satu-satunya Akses Jalan Menghubungkan Kedesa Tetangga Bahkan Kepusat Ibu Kota Borong Manggarai Timur Jadi Setiap Hari Kami Melewati Sungai Ini Dan Khususnya Pada Musim-musim Seperti Ini Kami Dengan Perlu Hati-hati Untuk Menyeberangi Sungai Ini Berkabun Berharap Pemerintah Segera Membangun Jembatan Agar Warga Tidak Bertaruh Nyawa Untuk Menyeberang Sungai Lagi Dari Manggarai Pemirsa MNC Peduli Menyalurkan Ratusan Buku Bacaan Kepada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Atau RPTRA Kebun Sirih Jakarta Pusat Beragamnya Buku Bacaan Ini Diharapkan Bisa Membentuk Generasi Anak Bangsa Yang Cerdas Anak-anak Nampak Antusias Dan Bersemangat Saat Membaca Beragam Buku Yang Diberikan MNC Peduli Di RPTRA Kebun Sirih Jakarta Pusat Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli Ini Membagikan Ratusan Judul Buku Dalam Rangka Peringatan Hari Dongeng Sedunia Fasilitas Buku Ini Diharapkan Dapat Menambah Semangat Membaca Anak Untuk Mewujudkan Generasi Bangsa Yang Cerdas Harapannya Adalah Merangsang Kepada Anak-anak Untuk Datang Kemari Terutama Kita Tidak Membatas Tapi Suruh Masalah Anak-anak Di Jakarta Bisa Tengah Mari Membaca Dengan Beberapa Buku Yang Kita Siapin Termasuk Buku Dongeng Buku Pelajaran Buku Sejarah Pun Ada Kita Di Sini Yang pertama Tentunya Terima kasih Dan Penghargaan Saya Yang Bukuh-bukuh Buat MNC Peduli Atas Bantuannya Berupa Buku-buku Untuk RP Trag Bonsiri Yang Mudah-mudahan Bisa Memujudkan Sesuai Dengan Tema Menciptakan Generasi Emas Buat Anak-anak Yang Tinggal Di Sekitar RP Trag Bonsiri Bertambahnya Buku Bacaan Disambut Jembira Anak-anak Yang Ingin Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Mereka Bertambah Ilmu Ketemu Teman Dapat Buku Baru Juga Enggak? Kau Dapat Buku Baru Apa? Ini Bahasa Inggris Asal Dari Amerika Serikat MNC Peduli Juga Memberikan Pendidikan Karakter Dengan Mengajak Anak-anak Mendengarkan Donen Dari Jakarta Esra Ambarita Ari Setiawan Ainews Melaporkan